Halo para pecinta drama Merry My Husband, mari kita bahas prarilis episode ke-7 dari drama Merry My Husband. Scene menunjukkan di mana di hari ketika Ji Won disemayamkan. Tak ada satu keluarga Ji Won pun yang datang. Tentu saja karena ketika itu, Min Won dan Su Min ditangkap oleh polisi karena mereka lah dalang dibalik kematian yang dialami oleh Ji Won. Ji Hyuk yang sangat sedih akhirnya pulang dari tempat penyemayaman Abu Ji Won dalam kondisi hujan lebat. Ji Hyuk yang marah atas kematian Ji Won menjadi sangat kesal karena mobilnya tiba-tiba tidak bisa di starter. Saking kesalnya, dia pun keluar dari dalam mobilnya. Dari arah depan, sebuah taksi muncul dan tiba-tiba berhenti di depan Ji Hyuk yang basah kuyuk karena kehujanan. Sepertinya, sopir taksi ini adalah orang yang sama yang ditemui oleh Ji Won ketika dia hendak pulang dari rumah sakit. Tentu saja, orang ini adalah ayah dari Ji Won yang memberinya jalan untuk kembali hidup kedua kalinya. Namun jika Ji Hyuk bertemu dengannya ketika dia masih hidup, apakah itu berarti ayah Ji Won lah yang sengaja membuat Ji Hyuk mengalami kecelakaan agar sama-sama hidup untuk kali kedua seperti Ji Won? Wah, konspirasi macam apa ini? Sementara dalam steel card yang dibagikan, diperlihatkan Ji Hyuk sedang memimpin tim pemasaran UNK untuk melakukan loka karya musim gogur UNK. Terlihat, Ji Hyuk berada di dalam sebuah tanda di mana beberapa produk UNK sedang dipajang. Ji Hyuk sendiri siap memberi komando kepada anak buahnya dengan membawa megaphone. Dia terlihat mengawasi keadaan di sekitar lokasi loka karya tersebut. Sepertinya dia sedang memperhatikan Ji Won yang sedang berada di ujung yang lain dan nampak sangat bahagia. Ji Won juga bersama Bu Yang dan Min Hwan yang sepertinya baru datang di lokasi tersebut. Di tempat inilah nantinya, Ji Won akan bertengkar dengan Su Min yang kelihatannya terlibat masalah karena Min Hwan. Karena itulah, Min Hwan nampak sedang berbicara serius dengan Su Min di tempat yang jauh dari tanda mereka. Tapi melihat kondisi ini, sepertinya Min Hwan akan lebih memihat kepada Su Min dan menyalahkan Ji Won. Karena itulah dia membawa Su Min dan meninggalkan Ji Won. Sepertinya, dalam loka karya ini, akan ada sebuah permainan tim yang akan mereka lakukan. Dan alasan Ji Won masuk ke dalam sungai adalah karena dia ingin mengambil bendera yang berada di tengah sungai tersebut. Namun, Su Min sengaja menjebak Ji Won sehingga dia tenggelam di sungai itu. Mungkin karena inilah, Ji Won akhirnya berani melawan Su Min yang menjambaknya. Dalam pertengkaran mereka, Ji Hyuk mungkin akan membantunya dan dia keberatan karena Ji Won merasa kalau dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana kelanjutan hubungan Ji Won dan Ji Hyuk setelah keduanya sama-sama tahu kalau mereka adalah pelaku time travel yang dipersatukan oleh ayah Ji Won?